Timnas Voli Putra Indonesia dan Thailand akan menjalani Laga Pamungkas Sivelik 2023. Kekuatan yang dimiliki Indonesia pun menjadi perhatian serius pelatih Thailand, Parki Wong, Laga Pamungkas ini sendiri akan tersaji di Gor Chandra di Muka pada pokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Minggu, 23 Juli 2023. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi tim Indonesia dan Thailand untuk memastikan diri sebagai juara di pekan pertama Sivelik 2023. Tim Indonesia belum pernah tersentuh kekalahan di dua pertandingan yang telah dilakoni. Di laga pertama, tim besutan Jeff Jiangji itu sukses menghabisi Filipina 3-0. Kemudian, Farhan Halim dan kawan-kawan menghajar Vietnam 3-0, 25-20, 25-19, 25-20, pada Sabtu, 22 Juli 2023. Partai Indonesia versus Thailand menjadi laga yang sangat dinantikan. Pasalnya, kedua tim sama-sama belum menelan kekalahan. Sebagaimana Indonesia, Thailand membekuk Vietnam 3-0 di laga pertama, lalu melumat Filipina 3-0 di pertandingan kedua. Walaupun sama-sama belum tersentuh kekalahan, pelatih Thailand, Parki Wong tetap mewaspadai tim Indonesia. Indonesia merupakan salah satu tim terbaik. Jadi kita perlu mewaspadai tim Indonesia, kata Park, seperti dikutip dari rilis PVC, Minggu, 23 Juli 2023. Senada dengan sang pelatih, salah satu pemain terbaik Thailand, Hanram Anurag juga mengingatkan rekan setimnya untuk tetap waspada, khususnya kepada Fahri Septian, yang dinilai bakal menebar ancaman di laga nanti. Kami perlu berhati-hati melawan Indonesia. Terutama Fahri, kata Anurag. Apabila Indonesia mampu menjinakan Thailand di laga Pamungkas, maka Fahri Septian dan kawan-kawan dapat mengunci gelar juara di pekan pertama dengan menghadapi puncak klasemen. Ia menyoroti tempo cepat yang ditunjukkan skuad merah putih pada pertemuan sebelumnya. Salah satu hal yang dikhawatirkan, dari Indonesia, adalah permainan cepat ketika mendapat bola, ujarnya. Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi tekanan pada hari ketiga di Pada Pocan 2023 di Gorchandra di Muka Pada Pocan Pemrediksi Dribun bakal dipenuhi penonton dari Indonesia. Bogor, Minggu, 23 Juli, 20 Juli dan mental karena lawan tim Tuan Roma. Laga ini akan dimulai pukul 18.31 Indonesia datang dan tentu tekanannya akan ingin. Laga ini akan menjadi pertarungan memperbukan mengendalikan itu di pekan pertama Liga Voli Asia Tenggara ini. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dalam dua pertandingan yang sudah dijalani. Farhan Halim dan rekan-rekannya mengalahkan Vietnam 3-0, 25-20, 25-19, 25-20, pada hari kedua, Sabtu. Sebelumnya, tim asuhan Jeff Jiang ini mengalahkan Filipina juga dengan skor 3-0, 25-20, 25-22, 25-19. Sementara, Thailand mengalahkan Vietnam dan Filipina, semuanya dengan skor 3-0. Pelatih Jeff Jiang optimistis tim asuhannya akan mampu menutup pertandingan pekan pertama dengan kemenangan. Permainan anak-anak lebih baik di laga kedua dibanding hari pertama. Saya berharap akan lebih baik lagi melawan Thailand, ujarnya setelah pertandingan melawan Vietnam, Sabtu, seperti dikutip dari tim media PVC. Pelatih asal Cina itu menilai Thailand adalah tim bagus. Namun, dia menegaskan bahwa Farhan dan rekan-rekannya akan berusaha semaksimal mungkin meraih kemenangan. Pemain tim Nas Foli Putra Indonesia, Fahri Septian Putra Tama, mengatakan tim Thailand adalah tim yang kuat. Namun, kita akan berusaha mengalahkan mereka, kata dia. Setelah melawan Thailand, tim Nas Foli Putra Indonesia akan jeda beberapa hari. Pertandingan pekan kedua Sivelik 2023 akan digulir mulai Jumat, 28 Juli 2023. Selain itu, Anurag menyebut, Indonesia adalah lawan yang berat untuk dihadapi. Ia menyoroti tempo cepat yang ditunjukkan skuad merah putih pada pertemuan sebelumnya. Salah satu hal yang dikhawatirkan, dari Indonesia, adalah permainan cepat ketika mendapat bola, ujarnya. Ia juga mewaspadai tekanan supporter tuan rumah di padepokan Foli Jenderal Sunarto. Anurag memprediksi tribun bakal dipenuhi penonton dari Indonesia. Nanti kami harus mempersiapkan fisik dan mental karena lawan tim tuan rumah. Fans mereka pasti akan sangat banyak yang datang dan tentu tekanannya akan tinggi. Kami harus mengendalikan itu, ucapnya. Timnas Foli Indonesia meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0 atas Vietnam pada laga kedua Sivelik 2023 di padepokan Foli, Sentul, Jawa Barat, Sabtu 22 Juli malam waktu Indonesia Barat. Indonesia mampu meraih kemenangan di set pertama dengan skor 25-20. Performa lebih baik ditunjukkan Indonesia di dua set berikutnya untuk menang 25-19, 25-20. Vietnam memberikan perlawan alot di set pertama. Tim tamu bisa lebih dulu unggul 3-5 tetapi timnas Foli Indonesia kemudian bisa menyamakan kedudukan menjadi 5-5 berkat blok yang dilakukan Hendra Setiawan. Timnas Foli Indonesia bahkan bisa berbalik unggul. Salah satunya berkat smash keras Fahri Setian yang membuat skor menjadi 8-5. Timnas Foli Indonesia semakin percaya diri setelah unggul. Jarak poin antara kedua tim bahkan melebar jadi 15-9. Vietnam berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan. Namun variasi permainan yang ditunjukkan timnas Foli Indonesia membuat set pertama bisa diamankan dengan skor 25-20. Start yang lebih baik ditampilkan timnas Foli Indonesia di set kedua. Farhan Sepian dan kawan-kawan mampu terus menjaga keunggulan poin atas Vietnam. Indonesia mampu unggul 14-11 atas Vietnam. Skor bahkan mampu dijauhkan menjadi 18-11 juga berkat performa apik yang ditunjukkan Farhan Halim. Vietnam tidak menyerah. Perlahan jarak poin mampu dikikis menjadi 16-22 tetapi Indonesia bisa kembali mengambil alih kendali untuk menutup set kedua dengan skor 25-19. Timnas Foli Indonesia kembali memimpin perolehan poin atas Vietnam di set ketiga. Indonesia mampu unggul 6-4 dan kemudian menjadi 9-7 berkat Smash Boy Arnes. Namun kali ini Vietnam tak membiarkan timnas Foli Indonesia leluasa. Mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Boy kembali memperlihatkan kemampuan terbaiknya di saat menentukan buat Indonesia. Berkat aksi-aksi Boy, Indonesia bisa menjauh dengan keunggulan 20-16. Vietnam tak menyerah begitu saja dengan memperkecil skor menjadi 19-22. Namun timnas Foli Indonesia tak lagi bisa dibendung untuk menang 25-20 di set-set ketiga. Timnas Foli Putra Indonesia dan Thailand sama-sama mengawali langkah pada Ajang Sive League 2023 dengan hasil manis. Ajang Sive League 2023 baru saja merampungkan rangkaian pertandingan perdana di putaran pertama hari ini, Jumat, 21 Juli 2023. Bertempat di Gor Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, dua tim berhasil menorehkan kemenangan pada hari ini. Dua tim tersebut adalah Indonesia dan Thailand yang menuntaskan laga pertama Sive League 2023 dengan hasil maksimal. Bertanding lebih dulu pada sesi siang, Thailand berjumpa Vietnam. Laga ini merupakan laga ulangan babak semifinal AVC Challenge Cup 2023 di Taiwan belum lama ini. Sebagai juara AVC Challenge Cup 2023, Anurag Panram dan kawan-kawan masih terlalu tangguh bagi Vietnam. Tim negeri gajah putih menang secara klean syed atas Vietnam dengan skor akhir 3-0, 25-23, 28-26, 25-21. Tak ayal, hasil ini menjadi momentum penting bagi Thailand mengingat mereka juga akan berlaga pada 5th Challenger Cup 2023. Asisten pelatih Thailand, Monchai Supacirakul telah menegaskan bahwa ajang Sive League 2023 ini sebagai batu loncatan saja. Mereka menjadikan kompetisi ini sebagai sarana latihan sebelum bertolak ke Qatar untuk 5th Challenger Cup 2023 pekan depan. Pergi ke Qatar, 5th Challenge Cup 2023, akan sangat berat, kata Supacirakul, dilansir.